Halo teman-teman, Renner Budiarto, welcome back to my channel Teman-teman, saya mau sharing film bagus lagi teman-teman Air, judulnya Air Ini tentang sepatu Cikal Bakal Munculnya sepatu Air Jordan Nike Air Jordan Michael Jordan, pemain basket Air Jordan, sepatunya orang udah tau semua Banyak yang tau lah, populer Dan sampai zaman dulu itu digambarin sekitar tahun 84 ya Pertama produksinya, kalau tidak ada kekeliruan Kalau saya gak keliru, sampai sekarang Itu masih terus reproduksi dan orang suka Bahkan itunya saya lihat Kawai-kawainya juga ada loh Itu jadi maksudnya sepatu laku banget Itu Cikal Bakal awal mulanya itu Sepatu Nike Sepatu Kita kan tau nih Nike sekarang terkenal banget Saya bukan promosinya Nike, cuma ini cerita di film Dulunya itu, jadi ada merek Converse Ternyata saya malah bingung Sekarang kan Converse, saya ngeliat Converse Dibanding Nike Nike seperti ini kan lebih, gimana ya Ngeliat eksklusif, bisa buat lari Kayak gitu kan, dia bisa nyasarnya itu macem-macem Perusahaannya udah makin gede nih Institusinya, divisi-divisinya udah makin hebat-hebat Buat promosinya Segala ini sepatu, buat yang kategori Dia emang spesialis lari tuh, digambarin dari awal Untuk sepatu lari, bener Sampai sekarang ini sepatu running Tapi dia bikin yang market untuk basket juga Waktu itu market basket Memang dikejar, dibuat untuk ngejar penjualan ternyata Dibanding itu, kalau Adidas saya kenalnya kan itu sepatu bola ya Terbanyakan sepatu bola Ternyata itu Adidas sama itu Apa namanya tadi, Converse Itu sepatu itu yang Dulu ngalahin Nike Digambarinnya Kalau saya keliru, bisa diralat juga teman-teman Jadi Converse-nya sekarang ngeliat malah biasa aja Tapi bagus, cuman ya biasa Dan dulu ya banyak modelnya Cuman dibanding Nike Liat Nike kan kayaknya Konsep tokonya aja juga udah yang megang Itu kan Retail besar Perusahaan besar yang bikin itu di mal-mal banyak kan Jadi Waktu itu Si Michael Jordan digambarin Itunya si Converse-nya itu Kalau gak salah Dia itu bangun kemitraan sama si Ininya dia Klab-klabnya Basketnya itu Klab basketnya apa Chicago Bola atau apa Tuh gak tau Apakah dia ada beberapa kali ganti itu Itu juga gak tau ya Kemudian Si Adidas juga Sukaannya si Michael Si siapa namanya Converse itu masuk ke 4 Besar Jadi ada pemain-main lain yang Itu mereka uang banyak Jadi 4 pemain itu di Di ini Apa Ya pokoknya jadi Apa ya sebutannya Ini deh rekanannya Atau Apa Brand ambassador Apa gimana deh Sebutannya saya gak tau Dari Si Satu Converse gitu Nike Si Itu juga gitu Adidas Jadi Gak ngerti deh Tapi begitu Si Nike Dia lagi jatuh Dia ngeliat Ini ceruk pasarnya bagus Dia deketin Mulai dari managernya Sampai si managernya marah-marah Dia bilang Michael Jordan gak mau Itu Nike jelek katanya Gak gitu Nike jelek kok Apa Gak tau bentuknya Apalah Logonya Aneh lah kali Apa Padahal kan gak Saya ngeliat Kalau sekarang nih Aduh Malah itu Lebih besar Daripada brand-brand itu Saya anggapnya ya Ngeliat gitunya Kalau adidas Segala yang ini Cuman Ya Kita gak ngerti Maka itu Sesuatu itu bisa kebalik-balik Ke 180 derajat Loh teman-teman Kita selalu Kita selalu Misalnya lagi di bawah Hati-hati Kita bisa Tiba-tiba naik Kalau kita benar usaha Kalau kita lagi ada keberuntungan Emang kita ada jalannya lagi Bisa berubah Bisa naik Kemudian Si adidas Itu Kalau itu sepatu Favoritenya Michael Gak mau Gak bakal mau Mau pakai Nike Akhirnya itu Si manajernya Begitu Jadi Kemudian kalau Dikasih proposal penawaran Oleh Nike Ke manajernya Dia mau Dijadikan Satu-satunya Brand Ambassador Sepatu Nike Jadi si Nike Ini mau Betul-betul Bikin yang Khusus Michael Jordan Sepatu untuk Michael Jordan Air Jordan Nantinya Akan dinamain Air Jordan Dulunya Berupa logo Berupa nama Sekarang Berupa Si Slemdang Dia lagi Slemdang gitu kan Kayak gitu Yaudah Kayaknya buntu Kalau sampai itu pun Keuangan perusahaan Betul-betul terbatas Tapi dia mau All out Kasih semuanya itu Ditawarin 250 ribu dolar Tahun 84 Kan gede Sekarang aja Masih 2,5 miliar Zaman dulu Kalau kursnya Masih 1 ribu Sampai 2 ribu Anggep deh 2 ribu aja Berapa tuh 500 juta Jadi itu Tetap Tetap perusahaan besar Tapi juga lagi Katanya PHK Segala Karena lagi Kondisi Ya Penjualan Segala Ini Akhirnya Perlu dari Divisi marketing Dari divisi pimpinan Itu Membentuk Pemikiran Untuk Cari jalan Gimana naikin Pamor Si Nike Karena Nike Dikenalnya Sepatu lari Katanya Pemain Olahraga lari Itu lari Bagus loh Orang kan Mau jalan Mau lari Selalu Akan Menggunakan kaki Beda Kalau main Basket Main Sepak bola Itu spesifik Tapi Umum Manusia itu harus berjalan Berjalan Selalu menggunakan kaki Orang mau berlari Juga menggunakan kaki Untuk umum Kalau saya sebut permainan Orang mau Kolam renang Mau jalan ke Wisata Selalu pakai Sepat Sepatuh Atau sendal Jadi ada kebanggaan Menggunakan Brand Kalau menggunakan Bisa pakai brand Yang mahal Yang besar Yang terkenal Yang keren Gitu Teman-teman Nah Akhirnya Ya udah Uangnya dia Cuman 250 ribu Dolar Si manajernya Minta Itu Apa namanya Mobil Michael Minta Mobil Mercy S-E-L Jadi mobil Mewah deh Tauan segitu Ya mana ini Dia bilang gitu Pokoknya yang ditawarin Itu cuman 250 ribu Dolar Gitu Dan dijadiin brand Ambassador Dan Gatau itu Bagi keuntungannya Gimana Perusahaan Dipikir Dia juga rada buntu Pimpinannya itu Salah satu pimpinan Juga buntu Sampai dikatain sama CEO Lainnya bilang Ah Emang itu perusahaan Lu nenek moyang Lu Lu berani banget sih 250 ribu Dolar Segala Jadi keuangan perusahaan itu Dipertaruhkan Semuanya Bisa sekarat Itu perusahaan Kalau sampai Gagal investasi ini Gitu Dan Kalau misalnya Terus jadi brand Ambassador Itu kan emang Harusnya ada Ke Bagi keuntungan Bagaimana sistemnya kan Tapi sih itu pun Lagi pusing jadi takut Pikir gak disetujuin Akhirnya Ditunggu-tunggu nih Kalau sampai dia ini Dia juga Mundur Karena Gak mau ngebebanin perusahaan Walaupun perusahaan Belum investasi Cuman Udah Ngebikin produksi Sepatunya Contohnya Gak Pertarukan namanya Gak Gak Apa ya Inilah Gak mau bikin Dia Sempet dianggap Bikin keributan Jadi Gerasak berusuk Padahal Harusnya fokus Buat maju perusahaan Gimana Tapi ini fokusnya Kok bisa sih ke Si Jordan Kayak gitu Temen-temen Ya udah Ya udah Akhirnya Dia Dia ketemuin Ibunya Si Michael Jordan Ibunya Michael Jordan Lebih mau Ngedenger Dan Lebih gak sombong Digambarin Waktu itu Cerita Jadi Nike Mau ngebikin Satu-satunya Michael Yang di Hanya Michael Yang dipakai Untuk Brand Ambassador Kalau ini kan Main-lain Hanya Dia Michael Urutan keberapa Kayak gitu kan Jadi bukan Satu-satunya Dan dia udah Lihat Michael ini Potensial banget Hebat Semua yang Dia ini Langsung Slembang Langsung Basket Masuk Semua Berhasil Semua Shoot-nya Dia tembakan Basketnya Dia Jadi Yakin Dia yakin Michael Jordan Ini Jadi nomor satu Jadi hebat Sekali Makanya dia Berani Ini Michael Jordan Dia Alesannya Begitu Ya Kesanggupan Perusahaan Begitu 250.000 Dollar Lainnya Gak tau Itu Ngajunya gimana Emang Untuk Kalau brand Ambassador Gitu Temur hidup Ya harus Tetap Bagi Keuntungan Kan Memang Logikanya Tapi Itu pun Takut Marketingnya Tadinya Untuk Bagi Berapa Persen Berapa Persen Terus Alhasil Udah Presentasi Si Michael Kedateng Ke Ada Adidas Ada Si Converse Ada Si Ini Dia Ibunya Itu Bilang Walaupun Michaelnya Sukanya Misalnya Adidas Gitu Tapi Si Nike Kan Udah Bikinin Sepatu Yang Bagus Begitu Khusus Buat Michael Ini Didesain Melindungi Belakang Kaki Biar Tidak Tidak Tinggi Dibuatnya Keren Semua Dibuat Akhirnya Ibunya Kasih Masukan Ini Nomor Satu Perusahaan Serius Mengingat Kamu Sanggupannya Satu Gini Oke Oke Akhirnya Tunggu 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 Nggak ada Telepon Lama Sampai Udah Mau Mundurin Diri Tapi Udah Dikasih Penawaran Sini Nggak Ngajuin Penawaran Akhirnya Ditelepon Situ Legak Banget Ngajarin Munduran Diri Karena Lama Juga Sampai Itu Berpikir Matang Kritis Milih Nike Udah Akhirnya Seneng Tapi Permintaan Michael Waktu itu Kalau saya Nggak Salah Oke 250.000 Dolar Kemudian Pembagian Presentase Keuntungan Setiap Dari Penjualan Nike Yang Terjual Bukan Di Di Bukan Hanya Komisi Berapa Dari Atau Dapat Berapa Persen Atau Dapat Uang Berapa Tiap Waktu Tapi Setiap Penjualan Itu Dapat Berapa Persen Jadi Permintannya Lebih hebat Lagi Dari Setiap Yang Terjual Dan Dia bilang Michael Akan Berjuang Sekuat Tenaga Akan Berjuang Sekuat Kemampuannya Untuk Memberikan Yang Terbaik Biar Dia Makin Bisa Nomor Satu Dan Bawa Akan Baik Nike Juga Eh Udah Bener Begitu Si Michael Dan Itu Ada Tantangan Lagi Si Ini Pinter Katanya Itu Ada Tantangan Setiap Sepatu Ngelebihan Warna Merahnya Itu Nanda Biar Highlight Banget Itu Perusahaan Yang Nyediain Kalau Merahnya Banyak Gitu Harus Lominan Putih Digambarin Kalau Ada Merahnya Itu Perusahaan Tiap Kali Didenda Perusahaan Yang Nyediain Itu Didenda Ya makanya Itu Didenda Ya Otomatis Ini Ke Perusahaan Penyidianya Itu Perusahaan Yang Nawarin Itu Kepikiran Itu Akan Membuat Highlight Akan Membuat Orang Jadi Akan Mempertanyakan Akan Membicarakan Bener Yaudah Akhirnya Deal Gitu Dia Akhirnya Naiki Tiap Kali Harus Bayar Denda Tapi Orang Atusiasnya Luar Biasa Dan Itu Karena Denda Itu Sebenarnya Logika Sebagai Promosi Memang Logika Jadi Orang Bayar Itu Untuk Bayar Promosi Sebetul Kalau putih Aja Itu Kan Tampilin Brand Tapi Kalau Itu Tampilin Brand Tampilin Itu Penanda Itu Apa Itu Ada Bagian Keuntungan Kalau Di Denda Itu 5000 Dollar Setelah Itu Tapi Perusahaan Bisa Dapat Keuntungannya Besar Ya Kenapa Enggak Sebetulnya Memang Cuman Keuangan Perusahaan Dan Ini Habit Sifat Pemasaran Yang Kadang-kadang Harus Di Luar Kotak Di Luar Kotak Manusia Di Luar Pikiran Manusia Jadi Harus Out of The Box Gitu Udah Akhirnya Berhasil Teman-teman Penjualannya Ngeroket Langsung Tinggi Banget Udah Ngeroket Tinggi Si Michael Jordan Bisa Beli Mobil Mewah Yang Dia Mau Dia Nomor Satu Dia Dikenal Banget Bersama Nike Naikinya Juga Untung Jadi Luar Biasa Teman-teman Jadi Kita Segala Sesuatu Itu Harus Betul-betul Ya Berani Ambil Tantangan Tapi Tetap Harus Terukur Si Itu Kan Maha Ukur Ini Keuangan Perusahaan Cuma Segini Loh Kalau Sampai Ada Kerugian Harus Bisa Nanggung Nanggungnya Segini Terus Kalau Sampai Ini Gagal Itu Juga Bilang Dia Akan Mengunduri Lancang Kamu Ngelancang Kamu Ngelangkain Saya Kamu Langsung Ibunya Marah Jadi Teman-teman Kita Ada Takran Takran Sesuatu Yang Kita Bisa Tahan Kalau Itu Jangan Sampai Kita Collapse Itu Dan Kalau Sampai Itu Kita Siap Kalau Kita Bisa Tapi Kalau Tiba-tiba Kita Harus Mampu 250 Ribu Dolar Kita Nawarin 251 Ribu Dolar Pun Kalau Memang Di luar Sanggupan Kita Jangan Kita Cari Cara Lain Cari Jalan Lain Kita Maksain Kita Harus Berani Tapi Kita Mikir Kalau Cara Ini Kita Nggak Bisa Cari Rencana B C D Seterusnya Yang penting Maksudnya Jangan Diem Aja Usaha Yang paling Terbaik 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 Nggak Gampang Teman-teman Tapi Kalau Kita Usaha Doa Ada Rezekinya Tuhan Yang Nyediain Tuhan Yang Jangan Sembarangan Di hidup Kita Jangan Mau Enaknya Aja Jangan Mau Nggak Apa Ya Nggak Usaha Alah Intinya Terus Lakuin Yang terbaik Jangan Lakuin Salahan Yang Jelek Yang Kita Yang Sembarangan Pokoknya Saya Nggak Ngerti Teman-teman Olah Sendiri Nanti Kita Ya Rezeki Semuanya Bukan Tuhan Yang Ngatur Cuman Kita Kalau Ada Usaha Kita Semua Ada Effort Pasti Ada Jalan Ntar Kalau Kita Jalan Itu Gimana Bersyukur Semuanya Kita Harus Yakin Kita Bisa Makin Maju Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Share Comment Sampai Jumpa Di video Saya Berikutnya Bye 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 Bye